Marvel Exhibition Indonesia Marvel Exhibition Indonesia sebenarnya kita peruntukan untuk yang pertama fans berat Marvel di Indonesia dan tentu saja tidak hanya itu tujuannya untuk membangkitkan ekonomi kreatif di Indonesia karena kita juga bisa berkolaborasi dengan IP content creator lokal atau menunggukan semangat mereka biar bisa berkompetisi di skala internasional seperti Marvel ini ada lebih dari 60 original dan kostum props yang digunakan di film Marvel Studios dan dari 25 judul film yang di sinema dan 5 judul di Disney Plus jadi kalau kita bedakan dengan Malaysia dan Singapura yang pernah diselenggarakan tahun 2018 dan 2019 kita jumlahnya akan lebih banyak kemudian lebih luas dan interaktifnya lebih banyak jadi makanya dikatakan bahwa di Indonesia ini Marvel Exhibition terbesar se-Asia Tenggara dan terlengkap karena besaran luasan dari areanya kemudian dari properti-properti yang kita bawa kita buka dari 10 pagi sampai 10 malam last show-nya sampai tanggal 14 September dan tiket bisa dibeli di tiket.com harganya ada bervariasi bermacam-macam jadi student kurang lebih 100 ribuan dari umur 3 tahun sampai umur lebih dari 11 tahun jadi tinggal menunjukkan student ID sampai S1 khusus untuk regular atau umum itu seharga sekitar 300 ribuan jadi nanti di dalam akan dapat Marvel ID dan kesempatan untuk bisa berfoto kemudian membuat konten video di dalam dengan original dan kostum props dari Marvel Studio dia suka Captain America juga kan jadi bawa kesini karena ini kan properti aslinya kan jadi ya semua kelihatan pak ini keren dengan adanya event seperti ini pastinya kita berkolaborasi dan bekerjasama dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat agar event-event seperti ini bisa disenggarakan lebih sering dan memberikan daya tarik buat pengunjung Indonesia dan kita tidak perlu ke luar negeri untuk bisa menikmati konten-konten berskala internasional selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati